3 hal penting saat pendekatan yang harus kamu ketahui dan terapkan dalam hubunganmu Kali ini saya akan bagikan 3 hal penting saat pendekatan yang sering kamu lupakan dan inilah yang jadi penyebab utama kegagalan dan penolakan yang kamu dapatkan selama ini Pertama, saat pendekatan jangan pernah mengejar wanita Selama ini saya yakin kamu pasti sering mengejar-ngejar wanita dengan semua perhatian, mulai dari SMS, telpon tiap hari, chatting tiap hari Lalu pelayanan, mulai dari antarjemput sampai bawain bareng-bareng belanjaannya dan pengorbanan, selalu nemenin gebetan kemanapun dia pergi dan selalu bayarin makan dan nonton Padahal ingat men, dia itu belum siapa-siapa kamu, dia masih calon pacar kamu Jadi kamu jangan terlalu banyak berkorban dan berinvestasi untuknya Tujuan pendekatanmu adalah membuat wanita tertarik denganmu Bukannya malah menunjukkan bahwa kamu sangat tertarik dengan wanita itu Caranya, tunjukkan kualitas karakter terbaikmu sebagai seorang pria idaman yang dewasa yang punya kemapanan mental dan kehidupan sosial yang menyenangkan Empat kualitas karakter yang sangat diinginkan wanita dari seorang pria Adalah punya nyali atau percaya diri, jujur, rasional, dan bisa memimpin wanita Nah yang kedua saat PDKT, buatlah diri kamu menarik Agar kamu bisa dikejar wanita, tentu diri kamu harus menarik bukan? Makanya buatlah dirimu menarik saat pendekatan Lalu bagaimana membuat diri kamu menarik di mata wanita? Banyak sekali kok hal-hal yang bisa membuat kamu menarik di mata wanita Misalnya dengan cara berpakaian kamu Kamu gunakan pakaian yang sesuai, pas dengan badan kamu Pakaian yang enak dilihat oleh wanita Dan tentunya kamu harus menggunakan parfum yang wangi Dan yang terakhir, yang ketiga Gunakan pola fikir ini Kalau kamu bisa tertarik dengan wanita Kamu juga harus bisa membuat wanita itu tertarik dengan kamu Caranya mudah, lakukan hal yang sama Coba kamu tanya, kenapa kamu tertarik dengan wanita tersebut? Karena dia cantik, baik, ramah, asik, dan pintar Karena kamu menginginkan kualitas yang ada pada wanita tersebut Jadi untuk membuatnya tertarik denganmu Kamu juga harus punya kualitas yang wanita inginkan dari diri kamu Gimana? Mudah kan? Kamu hanya perlu ingat ketiga hal penting itu saat pendekatan Agar kamu gak lagi ditolak dan gagal mendapatkan wanita impianmu selama ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dapatkan lebih banyak info, tips, dan triks Untuk menjadi pria idaban wanita Di ilmu memikatwanita.com Jangan lupa subscribe Untuk lebih sering mendengarkan suara saya Dan dapatkan banyak info bermanfaat dan menarik lainnya Terima kasih telah menonton!